Ilmu yang wajib bagi kita itu ada tiga Bagi orang umum ini, ilmu ada tiga yang wajib Satu ilmu pikir Dua ilmu kawir Ketiga ilmu tasawuh Ini wajib Maka kalau kita belum mempelajari ketiga ilmu ini Ibadah kita tidak akan Sejujurnya Karena amal Amal yang tidak diukuti dengan Tiga amal tadi Itu amal yang akan Terstolak Bapak Ibu dan Kalo Hormati Alhamdulillah Dan meninggal ketika orang Seseorang itu mati Maka terputus segala Amal ibadahnya Kecuali tiga Yang pertama Yang terus akan menghadir pahalanya Adalah Saudakor 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 Tapi pahalanya tidak pernah terputus Contohnya Membangun tempat-tempat ibadah Membangun majelis Membangun musolah Membangun masjid Wakaf Al-Quran dan sebagainya Itu walaupun Kita sudah meninggal Insya Allah Pahalanya akan tetap Mengalir kepada kita Kemudian yang kedua Ilmu yang Manfaat Biasanya Yang dimaksud ilmu Manfaat itu Umumnya Orang yang mengajar Tapi yang dimaksud ilmu Yang manfaat itu Bukan hanya Orang yang mengajar Yang dimaksud ilmu Yang manfaat Orang yang punya ilmu Dan ilmunya Dimanfaatkan Manfaat ilmu Adalah ketika diamalkan Kalau kita punya ilmu Tapi tidak diamalkan Berarti ilmunya Tidak manfaat Maka hati-hati Disini ada yang belajar Ilmu Jadu Wah Ada asma Sudirace Nah Ada Lampung Tau lah Kalau kita belajar Ilmu-ilmu yang Demikian Dimanfaatnya Kapan? Ya ketika kita Berantem Ketika kita Dipukul orang Belajar ilmu Kebal Ayah Kapan manfaatnya? Ya kalau dipukul orang Berarti kalau kita Belajar ilmu Kebal Ilmu jadu Hanya siap Dipukul Karena manfaatnya Ilmu ketika Diamalkan Maka supaya Tidak sempat itu Cari ilmu Yang manfaat Di dunia Dan Jadi ilmu Yang diamalkan Itulah ilmu Yang manfaat Ilmu yang wajib Bagi kita itu ada tiga Bagi orang Bung Ada tiga yang wajib Satu ilmu Pikir Dua ilmu Tawin Ketiga ilmu Tasawun Ini wajib Maka kalau kita Belum Belajari Ketiga ilmu Ini Ibadah kita Tidak akan Terpukul Karena amal Amal Yang tidak Diukuti Dengan tiga Amal Tadi Itu Amal Yang akan Terjolat Jadi kalau kita Salat Harus Sesuai Bikirnya Bagaimana Tak-tak-takal Salat Bagaimana Supaya Salat sahnya Salat Harus Gerakannya Harus Tepat Bacangannya Harus Benar Sampai Bacangnya Ganti-ganti Bismillahirrahmanirrahim Tidak boleh Seperti Jadi Harus Bismillahirrahmanirrahmanirrahim di Allah tapi harus dengan bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim ini saran harus tahu dan ilmu yang mempelajari itu ada banyak ilmu di kita, maka wajib kita mempelajari ilmu bagaimana tata cara terbunuh bagaimana air yang bisa mencucikan ini harus kita belajar nah yang kedua yang wajib bagi kita adalah ilmu tawqib ilmu tawqib adalah ilmu yang mempelajari tentang kepesaan Allah maka syarat pertama kita untuk masuk islam itu adalah apa syahadat yuk oke rumpun islam ada lima yang pertama syahadat yang kedua sholat yang ketiga kuasa yang kelima ketahuan namanya dari mana di dalam kita pikir tidak ada rumpun islam yang pertama syahadat saya belum pernah menemukan di kitab bikin belum ada tapi syahadat tapi syahadat orang atau rumpun islam yang pertama adalah antasyahadat antasyahadat an la ilaha illallah wa anna muhammad rasul antasyahadat musyahadat bukan syahadat kalau sekedar mengucapkan syahadat berarti islamnya masih islam tapi islam yang sesungguhnya adalah antasyahadat an la ilaha illallah kalau bahasa jawa antaman setahun yang kedua buka lakuat ikum la ilaha orang yang panggilankan wajib dan sembah ikum wujud illallah agi kejabat kusti Allah maka rumpun islam yang pertama kusti musyahadat bukan syahadat tapi musyahadat apa itu musyahadat musyahadat ini supaya kita bisa musyahadat harus tahu ilmunya yaitu ilmu tahu mengesahkan Allah mengenal Allah mengenal asma asma Allah mengenal sifat-sifat Allah kemudian merasakan melihat dengan mata batin kita akan Allah subhanahu wa ta'ala bukan melihat Allah bentuknya sepertinya seperti tidak tapi melihat rahasia daripada keindahan Allah subhanahu wa ta'ala ini adanya pada ilmu ta'afid maka ilmu ta'afid ini harus kita pelajari nah yang ketiga yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu tasawuf ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hati kita maka kalau kita sholat ketiganya ini harus kita gunakan ilmu tiga ini maka kalau sholat ada itu Allahu Akbar dan gak iya biasanya berulis sholat Allahu Akbar berulis dengan utang ada hadir juga orangnya nah begitu kita sholat bacaannya sudah kita perbaiki gerakannya sudah kita betulkan caranya berdirinya tapi kita tahu begitu kita Allah muakbar ternyata banyak sekali yang hadir bahkan yang sudah lupa kadang-kadang jadi ingat terutama putangnya terlalu ingat terus padahal sudah berusaha apakah ini yang disebut kita menyembah Allah apakah ini yang disebut kita menghadap kepada Allah begitu kita sholat Allahu Akbar ingat aduh motor mobil servis aduh mobil bau dingin aduh kerjaan gimana masih banyak yang kita ingat apakah ini yang disebut kita menghadap kepada Allah maka supaya kita begitu sholat ini terus kita bisa khusus begitu sholat kita terus bisa ingat kepada Allah ilmu takhid dan ilmu tasawuf ini yang harus kita pelajari kita amalkan ilmu tasawuf ini berarti kopi ini ilmu tasawuf ini ilmu yang mempelajari tentang kelpuh kita untuk membersihkan ruh kita membersihkan kelpuh kita supaya ketika kita beribadah ibadah kita ini bisa khusus karena kalau kita khusus Allah mengatakan orang yang sudah sholat itu masih ada kerusakan apalagi yang tidak sholat supaya sholat kita khusus tadi kita harus bersih harus tahu siapa yang kita sembah yaitu Allah bagaimana kita bisa melingat Allah bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah ilmu yang dua ini yang terkadang cimpakan yaitu ilmu untuk kompresihan kopi ini ibarat dosa-dosa kita kemudian kita punya air putih ketika air putih ini kita campur dengan air kopi maka air yang penting tadi yang berdingin akan menjadi perwatan kita keruh diri kita ini sejadinya kalau orang memandu semua yang dilahirkan itu dalam keadaan suci tapi begitu kena air kopi ini akan berubah menjadi hitam begitu pun kita yang suci tadinya akan berubah menjadi banyak dosa ketika melakukan banyak banyak maksian meninggalkan segala kewajiban tidak mau baik tidak membuat baik karena kita suka ngomongin tetangga tetangga beli kulkas kita bahas tetangga beli macam-macam kita ikut ini jadi kalau kita tidak mau membersihkan diri kita maka selamanya diri kita akan menjadi kotor dan supaya bersih ilmu yang digunakan itu adalah ilmu tersebut membersihkan kolom kita membersihkan ruh kita maka rukun agama itu ada tiga kalau kita lirukun islam ada lima ini lirukun agama lirukun agama itu ada tiga yang pertama adalah iman yang kedua islam yang tiga adalah iman iman keyakinan tempat yang di lelukun islam ilmunya ilmu syariat tempat di tempat maka orang-orang saudara-saudara kita yang hari ini berangkat haji harus dengan fisiknya bicara syariat namanya haji syariat fisiknya harus berangkat yang ketiga itu adalah ihsan ini yang terkadang kita lupakan ihsan itu adalah merasakan di dalam ibadah kita bahwasanya kita melihat Allah sehariannya kita tidak mampu untuk melihat maka beranggapan bahwa Allah melihat kita Allah selalu mengawas beribadah kepada Allah seolah-olah kita ini betul-betul ada dihadapan Allah seadanya kita belum mampu yang demikian maka beribadah bahwasanya Allah selalu mengawas inilah yang disebut dengan sirsan ilmunya itu ada pada karena yang bisa melihat keindahan daripada rahasia yang punya Allah itu adalah maka cari ilmu yang bisa menjadikan kelompok kita ini bersih jadi iman islah dan rihsan jasat ruh rasa jadi kalau kita sholat harus dikerja semanginya ruhnya ikut sholat rasanya pun ikut sholat ini yang disebut sholat yang khusus sebagaimana Imam Guzalibur mengatakan sholat itu harus dengan empat perkara kalau tuntupan perkara ini belum terpenuhi berarti belum dianggap sholat yang pertama adalah syuhud yang kedua kudur yang ketiga kudur yang keempat khusyuk jadi untuk bisa khusyuk satu dua tiga ini harus terjaga barulah disebut khusyuk kudur pertama kudur artinya apa hajirkan kita selalu ingat kepada Allah bagaimana supaya selalu ingat harus ada yang mengingatkan kalau kita sholat rata 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 itu ingat kepada selain Allah karena begitu sholat ternyata banyak sekali godaan maka ini belum termasuk sholat yang sempurna supaya sholat yang sempurna harus ingat kepada Allah dan supaya bisa terus bisa ingat kepada Allah harus ada yang mengingatkan sekarang saya tanya kalau bapak-bapak mau berangkat jajah HPnya ketinggalan kira-kira diingetin gak sama istrinya enggak alhamdulillah kata istrinya nanti jangan dikasih tau apa sebabnya jadi ketika kita secara ada yang ketinggalan ada yang kelupaan saudara-saudara kita istri kita anak kita bisa mengingatkan kita bisa mengingatkan kalau terlihat bagaimana kalau kita tidak ingat kepada Allah kira-kira yang mengingatkan siapanya kita sedang lupa kepada Allah ada gak yang tahu kalau kita sedang lupa kepada Allah nah malaikat yang mengingatkan malaikat isro'il masyarakat langsung mencabut kalau gak ingat ingat langsung garing ini penting jadi kita harus mencari orang yang bisa tahu kalau ruhani kita ini kalau kolibu kita ini sedang lupa kepada Allah sehingga ketika kita sedang lupa kepada Allah ada yang mengingatkan ruhani kita siapakah beliau Sheikh Abdul Qadir kenal sama Sheikh Abdul Qadir kenal ya kalau orang eku tiap kali tahli dan pasti menyebut Sheikh Abdul Qadir itu adalah rajanya para awliya khusin ob tingkatan wali yang paling tinggi derajatnya wali diantara para wali-wali yang paling tinggi berada Sheikh Abdul Qadir beliau mengatakan begini wajib bagi seluruh manusia untuk mencari yang bisa menghidupkan hati dimaksud dengan bisa menghidupkan hati ketika lupa ada yang mengingatkan ketika lupa ada yang mengingatkan min ahli talqin dari ahlinya talqin talqin yang dimaksud disini adalah talqin zikir yang mengingatkan dan talqin mayit tapi zikir artinya ketika kita lupa kembara Allah dikir itu kan ingat elin marik kusti Allah menurut dikir maka ketika kita lupa kembara Allah itu ada yang mengingatkan kobrat mautin wakti sebelum datangnya kematian jadi wajib bagi kita untuk mencari penghidupan hati supaya ketika malaikat izro'il tadi datang bertambung kembara kita itu membawa ruh kita dengan lembut hati kita ini lupa kembara Allah maka wajib kata Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan pas adu ahda dikri in kum tum ta ta lah Allah mengatakan carilah bertanya lah kepada ahlinya zikir ahlinya tahu kita kalau kita tidak tahu kalau tidak mengerti ini jadi wajib bagi mencari yang bisa selalu mengingatkan konfliktat untuk ingat kepada Allah maka supaya kita bisa ingat kita harus mencari orang-orang yang bisa memberikan talgin zikir yang selalu mengingatkan penuh supaya terus ingat kepada Allah subhanahu Maka orang-orang yang diberikan yang dipertahukan atau mendapatkan algin tiga tadi itulah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang menggabalkan hidup barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka betul-betul ia mendapatkan pecunjuk dan barang siapa yang disesarkan oleh Allah maka orang tadi tidak akan dipertemukan dengan waliyah khusyidat inilah yang dimaksud dengan ahli zikir jadi ahli zikir itu adalah waliyah mursyad ahli zikir yang bisa ditubat kalau bukti kita adalah seorang wali dan juga mursyid jadi bukan wali murid tapi wali mursyid maka cari wajib pendidikan untuk mencari berusaha untuk mencari yang dinamakan wali mursyid tapi mencari wali mursyid itu sulit maka imam syahroni mengatakan mencari wali mursyid itu seperti halnya mencari belerang merah belerang kan mata rata kuning ini belerang merah ada tapi sulit untuk dicari dan siapa yang belum dipertemukan dengan wali mursyid maka kata al-buran terpasuk gunungan orang-orang yang tersesat artinya tersesat tidak bisa kembali kepada Allah orang jawa punya orang kumben semua semua pasti berusaha ada satu kalau selesai azan biasanya ada pujian pujian la ilaha 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 allah Allah khut Allah kembali m— i— m— m— ars— m— m— hur— i— m— besok orang jawab jadi asal-masalnya kita ini tidak ada dan kemudian Allah adakan kemudian Allah tiadakan lagi kembali kepada Allah kalau orang-orang yang tersesat maka tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah supaya kita tidak menjadi orang yang tersesat tidak ada jalan lain tadi cari yang bisa menghidupkan pelindung kita, cari yang bisa memberikan petunjuk kepada kita cari yang bisa menjadikan pelindung kita selalu ingat kepada Allah, yang itu siapa? yang itu waliyah kalau tidak, maka selamanya kita ada dalam ketersesatan dan ketuhakaan kepada Allah dan Rasul mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini Allah memberikan kemudahan Allah memberikan setuju Allah bertemukan dengan wadiah dan Allah memberikan Allah ajarkan melalui akhirnya amin ya Allah ya Allah ya Allah selamat menikmati Waalaikumsalam